Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama-sama Alhamdulillah kita sudah sampai di Mekah Dan kami ditempatkan di Hotel Almasa Lumayan dekat dari masjid Sekitar sampai 100 meter Sangat dekat Ini hotelnya Katanya kategorinya kategori bintang 4 Sebetulnya ini kategori bintang 3 Cuma karena dekat dari masjid Maka di kategorinya sebagainya Bintang 4 Ketika duluan dari karong Patokannya kita cari ribu tiga Setelah kita dapat ribu tiga Jangan lurus kita belok diri Bodoh barang tamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi ini Pukul 8 lebih Kita ke masjid untuk melaksanakan Sholat dua Alhamdulillah Sudah selesai umroh pertama Semua teman Dan rombongan sehat walafiat Dan umrohnya lancar Alhamdulillah Di depan kita Ada Hotel Hilton Kemudian ini Tower Dam Dam Dan Tower Shafa Hadzan menjelang sholat maghrib Selamat menjelang sholat maghrib Ini masjid yang ramai Padat merayap Saat ramai ya Dia Jemaah semakin Padat Seperti semut Assalamualaikum Salam subuh dari Masjidil Haram Jadi di belakang kita itu masjid Kita masih ada di halaman masjid Jarak Antara masjid dan hotel kita Tidak sampai 100 meter Amin 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 Siang ini kita berada di Jabal Rahma Jabal itu berarti gunung Jabal Rahma adalah Tempat bertemunya Manusia pertama di bumi Itu Adam dan Hawa Kelihatan dari sini Ada tugu berwarna biru di atas Itu penanda Bahwa disitulah titik ketemunya Nabi Adam dan Hawa Untuk naik ke atas Ada dua jalan Ada satu Melewati tangga Dan satu lagi Bukan tangga Permanen ya Ya alternatif Lebih cepat Hanya saja Agak-agak curang Untuk kali ini Saya Tidak sampai ke atas Karena harus Menjaga stamina Untuk Ngambil Kedua Nanti sore Kalau dulu Di tempat ini Banyak kontak Yang disewakan Kita Bisa Naik Atas Ontai yang sudah dihasil Tapi Untuk beberapa tahun terakhir Ontai tidak lagi Ada di sini Karena Informasinya Ontai itu Mengotori Ya Pelataran dari Jabal Rahma Kami ketemu dengan Jemaah dari India Ketika memperlihatkan Kota saya Waktu itu Tadmaha Ya Syukran Semakin padat Semakin ramai Kalian Jumbo Yang baru Datang Membeludak Dari depan Ya Coba kita lihat Dari sana Bapak Ibu Kita Ambil Duduk Terlebih dahulu Di sini Dan untuk Yang laki-laki Yang ingin Melaksanakan Ibadah Umroh Ganti Bakaian Di sini Dan di depan Ada hotel Yang warna coklat Dari Jirona Selasai sholat Sunnah Barakat Kita melihat Bagaimana Jemaah Indonesia Begitu turun Dari Tempat sholat Selasai sholat Langsung Menyerbu Pedagang penjual Jual Saya menyaksikan Dari atas Alhamdulillah Selasai Tawaf Tujuh Kali Bersama Rombongan Ber Berempat Sekamar Alhamdulillah Selesai Kita terpisah Kita sengaja Mengusahkan diri Dari rombongan Alhamdulillah Sudah selesai Tawaf Sudah sholat Tawaf Selanjutnya Kita akan Minum Air samzam Lalu Kita saai Dari Sapa Marwa Sebanyak tujuh Kali Lalu kemudian Talul Insya Allah Semua dilancarkan Amin Amin Alhamdulillah Selesai rangkaian Umroh Kedua Kita kali ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Dia bisa Dijalani Semua Dengan niat Yang Tulus Karena Allah Alhamdulillah Selesai juga Umroh Kedua Mudah-mudahan Kita bisa Umroh Ketiga Ini keluar dari Masjid Menuju Para Keguburan Maklah Jadi para Mayat Yang Dari Sholat Dalam Depan Kabah Dibawa Menggunakan Mobil Golof Suasana Hantri Masuk Di Lantai Paling Atas Suasana Di Lantai Empat Rooftop Lantai Paling Atas Terus Jidim Haram Kita Tidak Bisa Melihat Langsung Kabah Dari Atas Karena Ternyata Masih Proses Pengerjaan Proses Renovasi Masya Allah Pagi ini Saya Perniat Kehidit Ismail Sendiri Saya melihat Kondisi Di luar Ternyata Hujan Krimis Tapi Para Jumlah Tetap Dengan Ibadahnya Karena Di Tanah Suci Mekah Itu Sekali Hujan Itu Bisa Sampai Berbulan Bulan Bahkan Kedan Tahunan Jadi Tiba-tiba Hujan Alhamdulillah Bersiap-siap Untuk Masuk Ke Hantrian Hijir Ismail Bahagianya Bahagianya Ini adalah Tanah Suci Mekah Ini berkah Yolah Salam Bersiap-siap Tenang Terakhir Semuanya Hujan Hujan Karena Sangat Jaran Terjadi Terlihat Bersiap-siap Masa Allah Ini adalah Hujan Hujan Ismail Setelah Masuk Tapi Kita tidak tahu Apakah Ada mau buka Atau tidak Karena Cuaca Masih Bendung Baru Sudah Di Peras Airnya Di Bersihkan Ini Lantai Bawah Basement Terlihat Kosong Karena Tidak Semua Orang Tahu Kalau Di Bawah Itu Ada Basement Yang Bisa Digunakan Untuk Solar Di India Ini Posisi Di Samping Tempat Sari Pas Di Pintu Asalam Kita Lihat Disana Ada Toilet Perempuan Di Sebelah Toilet Ini Bangunan Baru Rupanya Di Sebelah Toilet Ini Ada Rumah Nabi Sebetulnya Sekarang Jadi Perpustakaan Lihat Gunung Di Ke Sana Lalu Ini Adalah Istana Raja Raja Salma Sampai Kedepan Sana Yang Warna Coklat Di Depan Sana Adalah Marwah Tempat Lansaki Kemudian Di Belak Sanya Ini Adalah Sofa Tempat Di Sana Jadi Lansai Ini Semacam Jembatan Yang Menghubungkan Area Di Belakang Tempat Sari Ke King Abdullah Ya Ke Pintu King Abdullah Masjid Kita Bisa Lihat Di Sari Sari Marwah Ini Menunjuk Kedepannya Bangunan Baru Ini Tidak Antientinya Dikerja Terus 167 Berada Di Bangunan Baru Saya Tau Saya Sebelum Ada Bangunan Baru Pintu Masjid Itu Hanya Sekitar Hanya 91 Pintu Sampai 91 Pintu Sekarang Ini Dibangunan Baru Saya Mendapat Ternyata Sampai 167 Luar Biasa Ini Bangunan Baru Sudah Benar Baru Kali Ini Saya Masjid Di Masjid Lantai Lantai Tatunya Kita Nyeberang Dari Sakam Marwah Kemudian Kita Turun Masjid Lagi Ke Pintu Berikutnya Masjid Luar Biasa Alhamdulillah Oh Maaf Ya Rombonganku Tidak Ikut Karena Perjalanannya Panjang Kita Barang Barang Belum Tentu Ibu Ibu Yang Lain Bisa Bangunan Baru Masjid Masjid Ilharam Kita Sudah Ada Di Pintu 179 Ya Allah Saya Tidak Sebaikan Seluas Apa Bangunan Barunya Ini Sesuatu Banget Saya Baru Ketengah Kalinya Masuk Di Bangunan Barunya Karena Memang Ini Baru Dibangun Dioperasikan Entah Kapan Yang Jelas Baru Dibangun Masjid Ya Allah Masjid Jauh Kedepan Ini Masjid Bangunan Baru Saya Sudah Berjalan Cukup Lama Dan Masjid 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 Terus Berapa Berapa Jauh Lagi Saya Harus Melewati Area Bangunan Baru Bangunan 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 Baru Masjid 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 Zamzam Terlihat Dari Sini Itu Hanya Ujung Ujung Berarti Nanti Hotel Saya Ranya Ke Kiri Masjid Masjid Di depan Saya Yang Warna Coklat Masjid 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 Salam Subuh Dari Masjid Haram Subuh Ini Kita Datang Lebih Cepat Tapi Kita Masuk Jalur Tawaf Sehingga Kita Harus Memutar Dulu Mengikuti Arangan Dari Laskar Tugas Saat Nama Prosesnya Sampai Kita Diberi Tempat Kita Kursis Berada Di Kursis Hidupan Kabar Di Lantai 2 Alhamdulillah Pagi Ini Kita Berada Di Masjid Aisyah Di Tanim Ini Adalah Tempat Kita Mikat Untuk Mengambil Umrah Ketiga Karena Ibu-ibu Ini Alhamdulillah Sehat Semua Sehat Semua Laki-lakinya Empat Semua 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 Sehingga Insyaallah Sanggup Melaksanakan Umrah Yang ketiga Kalinya Hari ini Hanya Yang punya Niat Yang tulus Ilah Karena Allah Mampu Melakukan Umrah Mandiri Ini adalah Masjid Bagian Dalam Antara Jawa Laki-laki Dan Perempuan Dipisah Berselahan Kayak Dengin Teng Selai Sepirkah Sebelah Kanan Masya Allah Kita sudah sampai kembali di Masjidil Haram Barusan kita dari Tanhin Ngambil Mikot untuk Umrah Ketiga Alhamdulillah Sudah selesai Tawaf Sekarang Sudah selesai Solat Tawaf juga Selasudah Kalau kita Belakang mengambil Erzamzam Menginum Erzamzam Kemudian kita Melantikan Sakit Menang Dengin Tang Tidak sia-sia Jadi Dengin Tang ini Ada keluhannya Kakinya selalu sakit Tapi Alhamdulillah Berangkat Umrah Yang pertama kalinya Tapi Melaksanakan Tiga kali Umrah Dengan Sehat Masya Allah Kita berada di posisi Di belakang Istana Raja Dan Di belakang ini Tempat Penampuan Erzamzam Di samping Rumah Nabi Jadi yang warna Coklat Jendalai Turma Nabi Sekarang Jadi Perpustakaan Ini adalah Penampungan Erzamzam Selalu Dialirkan Ini tempatnya Dengin Tang Alhamdulillah Bisa Melihat Langsung Bahwa Inilah tempat Erzamzamnya Penampungan Syukran Syukran Ini tempat Berada Di belakang Istana Raja Saya ini adalah Rumah Nabi Tempat Lahirnya Nabi Muhammad Salalah Wasallam Salat Duhurnya Di sini Di Jelana Menuju Gedung baru Atau perluasan Masih Dilarang Sebelah Selatan Kalau tidak Salah Di sampingnya Juga itu Kelihatan Istana Raja Jadi kita Mencoba Suasana Lain Ternyata Disini Sebetulnya adalah Jalan atau Jembatan Dan Ada Si cantik Disana Tuh Ada cantik Oke Kita selesai Salah Duhur Dari Pas Di depan Gedung baru Atau perluasan Sebelah Utara Oke 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 Menyaksikan Buru Merpati Beterbangan Alhamdulillah Bu Haji Sore ini Menjelang Maghrib Saya Antar dulu Bu Haji Ini Karena Belum Pernah Naik Di rooftop Tantai Paling Atas Dulu Ini Kabah Bisa Terlihat Dari Sini Tapi Karena Dinovasi Makan Bisa Dilihat Penduk Arab Saudi Di Rooftop Itu Mereka Bebas Sumbau Anak Anaknya Bermain Sambil Sholat Disini Tentai Salat Salat Subuh Hari ini Terakhir Kita Salat Di Mesjid Ini Untuk kali ini insya Allah tahun depan diberi rezeki, diberi kesempatan untuk berkunjung kembali. Selamat datang bersama keluar, selamat datang bersama keluar. Para petugas kebersihan melewati kita di jalan begini paling efektif ya. Pembersihkan masjid, jadi ini kita sengaja jalan-jalan di halaman masjid, karena kita sudah pamit ya. Kita sudah pamit, tawak fadak hari subuh. Sore ini kita perjalanan pulang di Megah, ke Jeddah. Nanti di Jeddah kita masih bermalam semalam, istirahat besok sore, take off. Selasa siang kita sudah sampai Makassar. Ini kita belum ada di terowongan ya, terowongan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi senator Zamzam terlihat dari jauh. Ya Allah kita benar-benar meninggalkan. Sama ke hari ini, insya Allah tahun depan. Tahun depannya lagi, setiap tahun kita ganti di sini. Baik, Alhamdulillah. Amin, amin. Sama Rasulullah alaihissalatu wassalam, seberti ini museum panah liat. Oh, museum panah liat. Ini panah, samajarami, campur air, batu batak. Sama dulu tidak ada ismat, faham? Faham. Faham tuh? Faham, sekali. Ini museum panah liat. Arab girbah. Girbah. Dari pulit apa? Kambing. Kambing? Dari pulit untah. Oh, untah. Ini ayunan, ayunan baik. Ini dapur. Dapur Arab zaman dulu, tempat makan. Bahasa Arab, mata'am, matubah. Oke, haji ini. Ini tempat makan, tempat menu. Arab zaman dulu. Dan ini adalah toko zaman dulu di Arab. Oke, haji. Ya. Ini besi. Ini sama. Saya punya juga begini miripin. Bahasa Arab apa? Besi bahasa Arab apa? Saya tahu. Bahasa Arab haddad. Ini halak-halak terbesi. Bahasa Arabnya haddad. Haddadun. Ini kafe zaman dulu. Maqoha. Maqoha. Maqoha, kafe zaman dulu. Oke, haji ini. Oke, haji ini. Tadi ajak berkeliling-keliling di musim Tanah Liat. Semua bangunannya berasal dari Tanah Liat. Assalamualaikum. Wah. Museum apa ini? Itu di luar. Keren ini. Barang-barang dulu. Abu Bakar Al-Modi. Silam. Duplikat. 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 Ini corong Corong hijur Ismail Duplikat ya Iya makanya Ini Ini pak Ini pak Yang garang ya Waduh keren Ini adalah Viswa Kita masuk di ruang sebelahnya Dan disini Ada seperti Di awet kan Ini cita Kita lihat benda-benda Bara-bara antik Cantik Bara-bara antik Ada juga Di sana Bunting Ini adalah Duplikat Mumi Firar Aun Apa namanya Ceret-ceret Ini siapa ini Sheikh Arab Sheikh Arab Sheikh Arab Keterunan Tadi Salman Ini sisi sebelahnya Beda lagi ya Kita lihat Apa disini Pokoknya Barang-barang dulu Barang-barang antik Yang dipakai Di Kota Mekah Tunggu Tunggu Ini dia Tunggu semua Ini semua dari batu Palungang Palungang Itu namanya Palungang Kalau bahasa bugi Buci-buci Zaman dulu Ini juga Alat masaknya Periuknya Seperti ini Besi Ini digantung Kemudian pakai Kayu di bawah Luas juga Ini ke sana Bintang Ini Seperti Apa namanya Domba Yang sudah Dikuliti Kalau ada Hajatan besar Menggunakan Alat masak Yang sebesar Ini Mengharap Lebak Uniknya Nah ini Pelana Pelana Zaman dulu Di Ruangan yang berbeda Ini Dari Anyaman Ini Gerabah Ini dari Kulit Kulit Unta Alhamdulillah Kita sudah Sampai Di Jidda Kita Di Hotel Al-Azhar Group Assalamualaikum Al-Alaikum Assalamualaikum Ini baru Fasilitas Bintang Lima Denggit Tenggit Oh Lain Orangnya Ini Kita yang Berempat Iyo Yang Berempat Berempat Bagi Kita Makanya Doa Kita Menuh Sarapan Kita Ini 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 Boss Apa Repas Kutat Keputat Kwayi Sampai Capa teh?